Beliau beraktifitas sangat banyak, sangat tinggi, sehingga beliau suka lupa bahwa beliau itu udah 80, karena otaknya masih jalan, tapi sesuai dengan natura manusia, badan tidak akan selalu ikut. Bapak saya memang dari dulu, semenjak muda punya masalah dengan jantung. Otomatis sekarang tua menua ini jantungnya sangat melemah, dengan dikasih aktivitas yang tinggi, tidak dikasih waktu istirahat, badannya memberontak, karena badan akan meminta istirahat. Jadilah ada masalah dengan sini, ada masalah dengan jantung, beliau akhirnya memang kita ungsikan di rumah sakit untuk benar-benar beristirahat, karena kalau di rumah siapapun pasti akan datang menjenguk, sedangkan menjenguk itu membuat Bapak beraktifitas lagi, tidak akan bisa ada waktu untuk beliau istirahat. Sedangkan beliau mohon benar-benar dimengerti, kecuali terpenting, mohon doanya saja. Usahakan supaya doakan saja, jadi Bapak ini benar-benar... Selain menyampaikan mengenai perkembangan kesehatan ayahnya, dalam konferensi pers yang dilangsungkan semalam, Tarik Kemal Habibi meminta kepada publik untuk tidak pula termakan informasi bohong terkait kondisi kesehatan B.Y. Habibi. Bapak sudah meninggal, saya cuma katakan kepada orang-orang yang menyebarkan hoax itu... Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!